Intro Well hello people, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, biar bisa terus nonton video dari Plus Plus. Kali ini kita mau bahas series yang populer banget nih. Judulnya Peaky Blinders. Dengan genre trailer crime mengambil latar tahun 1919 atau setelah Perang Dunia Pertama selesai. Diangkat berdasarkan kisah nyata tentang kehidupan kelompok gangster di Birmingham, Inggris. Sedikit informasi aja nih, menurut beberapa sumber, kota Birmingham di masa lalu dikenal sebagai tempat yang padat penduduk. Dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Nah, hal itulah yang memicu kemunculan berbagai geng jalanan di wilayah tersebut. Salah satunya adalah Peaky Blinders. Kelompok mereka dikenal sangat galak dan paling ditakuti. Selain dikenal dengan aksi mereka yang serem tadi, Peaky Blinders juga dikenal selalu berpenampilan fashionable. Nah, penasaran kan gimana aksi gangster tersebut dalam seri Peaky Blinders? Langsung aja yuk kita saksikan cerita berikut ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. Peaky Blinders Season 1 Episode 1. No Playing, Happy Youtube and Chill. You look out for my Rousey, and my boys, and they're Mike Foreman, and now they will, we got tout to do. Peaky Blinders, merupakan kelompok gangster yang beranggotakan keluarga Shelby. Pada awalnya adalah sebuah bisnis yang dibentuk oleh Polygray sejak Perang Dunia Pertama berlangsung. Ketika perang selesai, keluarganya pulang kembali ke Inggris setelah bertempur di Perancis. Mereka mencoba melebarkan bisnis dan berubah menjadi kelompok gangster yang paling ditakuti di Birmingham. Nah, saking berpengaruhnya kelompok mereka, bahkan masyarakat di sana lebih mempercayakan perlindungan dan keamanan sama Peaky Blinders daripada ke polisi setempat. Oh iya, Peaky Blinders sendiri kini dipimpin oleh keponakan poli, yaitu Thomas. Karena dia satu-satunya orang di keluarga Shelby yang mendapat gelar kehormatan perang. Peaky Blinders mendapatkan uang dari hasil judai pacuan kuda yang sangat populer pada saat itu. Setiap kali ada pertandingan, orang-orang akan berbondong-bondong memasang taruhan yang digelar di markas mereka. Tapi tak jarang Thomas melakukan kecurangan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Thomas bahkan pernah meminta tolong paranormal untuk mendoakan kudanya supaya menang di lintasan balap. Meski begitu, tak ada seorang pun yang berani membongkar kecurangan tersebut. Walaupun kakaknya Thomas, Arthur Shelby, sempat mengkhawatirkan perbuatan adiknya itu. Karena dia takut jika keluarganya harus kena masalah dengan Klan Lee dan juga Birmingham Boys. Yang dipimpin oleh Billy Kimber. Sebab mereka adalah dua kelompok paling berpengaruh di Inggris saat itu. Yang menguasai bisnis pacuan kuda secara legal. Tapi dengan santainya, Thomas mengatakan pada Arthur kalau dia bisa menjinakan dua kelompok itu. Khususnya si Billy Kimber. Selain menjadi bandar judai pacuan kuda, Peaky Blinders juga merupakan sindikat pencurian yang menjual barang hasil curiannya ke pasar gelap. Suatu hari, saat ingin mencuri motor ke sebuah pabrik, anak buah Thomas gak sengaja menemukan peti yang berisikan banyak senjata dan amunisi, yang seharusnya dikirim ke Libya. Mereka lalu mengambil senjata itu dan menyembunyikannya di tempat rahasia atas perintah Thomas. Nah sayangnya, hilangnya senjata yang akan diekspor tersebut telah menarik perhatian sekala nasional. Karena sedang memanasnya situasi antara Inggris dan juga Irlandia. Nah pemerintah Inggris mengira kalau senjata itu telah dicuri oleh tentara Irlandia. Sehingga, Menteri Dalam Negeri Inggris Swingstone Castle memerintahkan seorang inspektur kepolisian, Chester Campbell dari Belfast, menyelidiki ke Birmingham untuk merebut kembali senjata itu ke pihak pemerintah Inggris. Sebagai orang yang dituakan di keluarga Selby, Polly menyarankan Thomas untuk mengembalikan senjata curian itu. Tapi saat rapat keluarga, mereka seakan tidak takut dengan ancaman dari pihak kepolisian. Padahal, Arthur dan Thomas sudah masuk daftar buronan Inspektur Chester. Dan jika terbukti bersalah, mereka akan dihukum gantung. Karena memang sejatinya, anggota Peaky Blinders tak gentar melawan siapapun di daerah mereka. Atau bisa disebut juga jago kandanglah mereka ini. Sebenarnya, alasan Thomas tak ingin terburu-buru mengembalikan senjata karena dia melihat sebuah peluang memanfaatkannya untuk keuntungan bisnis keluarga. Tapi sikap Thomas itu membuat sahabatnya Freddy tampak kecewa dengannya. Sebab Freddy malah ikut terseret kasus tersebut dan juga ikut menjadi buronan sama seperti Thomas. Padahal Freddy adalah seorang buruh pabrik biasa yang menganut ideologi komunis. Memang, Freddy ini kerap menjadi ketua aksi demo buruh di Birmingham untuk mencari keadilan dari upah buruh yang terus dipotong. Tapi dia sama sekali tak ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan Peaky Blinders. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita misterius bernama Grace. Datang ke sebuah bar yang biasa Thomas dan para anggota Peaky Blinders lainnya berkunjung. Grace ternyata berniat untuk menjadi pelayan di bar tersebut. Sang pemilik awalnya sempat tak yakin karena melihat penampilan Grace yang menurutnya tak cocok dengan pekerjaan sebagai pelayan di bar. Tapi Grace berhasil meyakinkan pemilik bar kalau dia dapat diandalkan di tempatnya. Apalagi Grace juga pintar bernyanyi. Dan akhirnya dia pun diterima bekerja di bar tersebut. Sementara itu di kantor polisi, setelah kedatangan Inspektur Chester ke Birmingham, dia mencoba merombak besar-besaran anggota kepolisian di sana dan mengganti mereka dengan orang-orang baru. Chester juga bilang kalau dia nggak bisa percaya dengan anggota polisi yang lama karena para anggota polisi di sana telah dibutakan oleh uang. sebab mereka sudah disobok oleh Vicky Blender sehingga membenarkan semua tindakan krimil yang dilakukan oleh anggota gangster tersebut. Chester kemudian bersumpah akan menumpas habis semua musuh-musuh negara yang mengancam keamanan. Makanya dia langsung bertindak cepat dengan menangkap Arthur saat sedang menonton bioskop. Meskipun pada kejadian ini, Chester mengatakan kalau dia telah salah tangkap. Karena Chester mengira kalau Arthur adalah pemimpin Vicky Blenders. Akan tetapi, dia tetap mengintrogasi Arthur terkait keterlibatannya dalam pencurian senjata. Namun sayangnya, Arthur tak bisa memberikan banyak informasi. Karena sebenarnya, dia juga nggak terlibat pencurian senjata itu. Merasa belum puas, Inspektur Chester kemudian memberikan somasi kepada Arthur. Terdia dan keluarganya mau bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap pencurian tersebut. Esokan harinya, Thomas tak sengaja bertemu dengan Grace di dalam bar. Melihat penampilan Grace tampak berbeda dari masyarakat Birmingham pada umumnya, membuat Thomas jadi bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Apalagi semenjak kedatangan Grace, suasana bar agak tampak berbeda. Karena Grace kerap kali bernyanyi di sana. Bahkan, pemilik bar sampai bilang belum pernah mendengar lagi nyanyian sejak Perang Dunia. Di tempat lain, ternyata adiknya Thomas, Ada Selby, diam-diam menjalin hubungan dengan Freddie. Ada juga sering menyelinap hanya untuk bertemu Freddie. Nah, diketahui Freddie juga sering kepot tentang urusan Vicky Blender. Yang salah satunya terkait pencurian senjata yang melibatkan namanya. Malam harinya, Thomas memintarkannya bernama Paman Charlie untuk memindahkan senjata curian tersebut keluar perbatasan. Agar ditemukan oleh petugas kereta nantinya. Pada awalnya, Thomas berencana ingin mengembalikan senjata curian. Tapi tanpa diduga, Thomas berubah pikiran. Dan berencana tetap menyembunyikan senjata tersebut. Dengan memindahkannya ke sebuah gudang di dermaga tembakau tua yang sangat sepi. Tapi, rencana itu sempat membuat Paman Charlie ketar-ketir. Dan dia pun mencoba memperingatkan Thomas sebab polisi sudah memburunya. Ditambah lagi, pemerintah juga telah mengirim tentara untuk mencari senjata curian tersebut. Tapi Thomas bilang kalau anggota kepolisian yang baru hanyalah orang-orang bayaran yang mencari pekerjaan sampingan. Jadi, Paman Charlie tak perlu harus takut akan hal itu. Esok harinya di sebuah museum, terlihat Inspektur Chester sedang berbincang dengan Grace. Nah, ternyata dari sinilah ditemukan sebuah fakta baru kalau Grace ini adalah seorang intel seruan Chester untuk memata-matai pergerakan Thomas. Sebab tak mungkin Chester langsung begitu saja menangkap Thomas karena bukti-buktinya belum begitu kuat. Apalagi mereka juga baru mengetahui kalau pemimpin Peaky Blinders adalah Thomas. Bukan Arthur sebagai anak tertua di keluarga Shelby. Tapi di sini Grace berpendapat kalau Peaky Blinders dan para komunis dianggap terlalu lemah untuk merencanakan pencurian senjata sebanyak itu. Maka dari itu, kecurigaan Grace tetap mengarah pada tentara Irlandia karena sedang konflik dengan Inggris. Oh iya, selain Freddy, Thomas juga ternyata memiliki seorang kawan yang dulu sama-sama ikut berperang dengannya. Namanya adalah Dhani. Nah, si Dhani ini adalah orang yang sering berhalusinasi akibat trauma yang dialaminya selama peperangan berlangsung. Karena halusinasinya yang udah parah, suatu hari Dhani tak sengaja menikam orang di jalan hingga meninggal. Kemudian, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, Thomas pun dengan berat hati harus mengeksekusi Dhani yang disaksikan langsung oleh orang Italia. Sebab Dhani telah membuat masalah dengan orang Italia yang terkenal kejam. Hal itu dilakukan agar tak ada konflik berkepanjangan dengan orang Italia, yang dimana mereka adalah musuh Inggris di perang dunia. Dhani hanya bisa pakseran dan berpesan kepada Tom untuk mengumburkan jasadnya di atas bukit. Setelah masalah dengan Dhani selesai, Thomas kembali pulang ke markas Peaky Blinders. Di sana, dia terlibat perdebatan dengan Arthur karena Arthur merasa heran kenapa kudanya Thomas monaganboy tumben-tumbenan bisa menang bala. Dengan santai, Thomas menanggapi kalau hal itu adalah sebuah rencana yang sudah diatur olehnya agar orang-orang di seluruh kota mau bertaruh banyak pada kudanya. Baru setelah itu, kudanya dia setting supaya kalah. Dengan begitu, Thomas bisa merauk keuntungan yang sangat banyak. Di akhir episode, ternyata plot twistnya Dhani tidak benar-benar dieksekusi oleh Thomas. Dhani hanya pingsan di depan orang Italia itu. Setelah itu, Dhani juga mendapat misi untuk pergi ke London. Dan dia kini telah resmi bergabung dengan Peaky Blinders. Oh iya, Thomas juga mengaku ke Poli kalau dia sudah menyingkirkan senjata curian tersebut. Nah, begitulah akhir dari episode 1 Peaky Blinders. Buat yang masih penasaran, tungguin episode selanjutnya ya. Hanya di plus-plus film. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai bertemu di next episode. Happy and chill!